Oke, baik kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, untuk kuliah terakhir kita masuk ke contoh pemakaian rangkaian sekensial. Itu dipakai di register, nanti kebanyakan pakai di flip-flop, D-nya kan singkatan dari data. Jadi banyak dipakai untuk menyimpan data. Kemudian dipakai di counter, ini kebanyakan pakai flip-flop T, karena lebih mudah untuk implementasinya nanti. Jadi membuat rangkaiannya lebih mudah. Kemudian memori, ini mungkin tidak kita bahas ya untuk memori. Jadi nanti dibahas setelah kuliah radik ada kuliah OAK, organisasi dan arsitektur komputer. Nah, untuk memori ini dasarnya dari register. Memori biasanya dua dimensi. Kalau register kan satu dimensi saja, misalnya register 8 bit. Kalau memori nanti ada baris dan kolom untuk alamatnya. Oke, bentar. Oke, jadi pertama register terdiri atas sekumpulan flip-flop. Jadi kalau kita mau bikin register n bit, maka kita butuh n buah flip-flop. Jadi misalnya register 8 bit, itu berarti butuh 8 flip-flop. Kalau komputer sekarang kan 64 bit, berarti satu registernya itu butuh 64 flip-flop. Kemudian nanti register juga punya tambahan gate di depannya untuk tugas tertentu. Misalnya untuk reset, untuk nge-set, atau yang lain. Kemudian untuk counter, ini fungsinya untuk counting. Jadi berpindah state, selalu berpindah state saat ada clock. Jadi dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, jumlahnya juga sama dengan register. Misalnya counter 4 bit, berarti butuh 4 buah flip-flop. 4 bit itu berarti countingnya dari 0 sampai 15. 4 bit kan 0 sampai 15. Misalnya counter dari 0 sampai 9, 0 sampai 9 BCD, berarti jumlah flip-flop yang dibutuhkan adalah 4 juga. Caranya gimana? Ya kan 0 sampai 9, yang paling besar kan 9. 9 itu binarnya seperti apa? 1, 0, 0, 1. 4 bit. Berarti kita butuh 4 flip-flop. Misalnya di jam, untuk menit kan 0 sampai 5, jadi puluhan menit kan 0 sampai 59 untuk menit kan. Nah, yang digit depan kan 0 sampai 5, berarti kita butuh counter 0 sampai 5. Nah, 5 itu 101, berarti butuh 3 buah flip-flop. Contohnya, kalau soalnya ada desain counter 0 sampai 5, berarti kita butuh 3 buah flip-flop. Apa lagi? Untuk jam misalnya, jam kan dari jam 1 sampai 12. Ada jam 0 nggak ya? Tergantung sih, mau 12-nya itu sebagai 0 atau nggak. Anggap aja 0 sampai, 1 sampai 12. Berarti kita butuh berapa flip-flop. Cek yang digit paling besar, 12. Counting yang paling besar, 12. Itu kita binarkan, 1, 1, 0, 0. Berarti butuh 4 bit. Berarti flip-flop yang dipakai adalah 4. 4 buah flip-flop. Itu untuk counter. Oke, kita masuk ke register. Jadi, di sini contohnya 4 bit. Kenapa 4 bit? Yang paling simple. Jadi, CPU mulainya dari 4 bit. Terus digambar juga simple juga. Nggak terlalu panjang. Tapi kalau mau misalnya bikin register 64 bit, ya tinggal disambungin lagi. Jadi, idenya ke bawah nih. Terus, 64 buah. Kemudian, masing-masing D ini mewakili posisi bit-nya. Jadi, yang di atas ini bit ke 0. Kemudian bit 1, bit ke 2, bit ke 3. I ini input. I ke 0 input, bit ke 0. Kemudian A ke 0 ini yang disimpan. Jadi, nilai yang disimpan di flip-flop-nya. Di register. Terus, ini clock-nya. Jadi, kalau clock-nya lagi naik ke rising, input-nya akan disimpan ke register. Jadi, semua input ini 4 bit akan disimpan ke register. Register 4 bit. Kalau selain rising, berarti register-nya tetap nih, menyimpan nilai yang tadi. Jadi, nggak akan berubah apapun input-nya. Jadi, dia akan berubah kalau clock-nya sedang naik, rising dari 0 ke 1. Kemudian ada clear, ini untuk mereset. Jadi, misalnya kita ingin meng-set isi register-nya 0 semua. Kalau diprogramkan A sama dengan 0, misalnya. Ini register A. Berarti reset-nya ini di... Ini aktif low ya. Aktif low berarti diaktifkan dengan meng-set bit 0 untuk clear. Ini karena aktifnya low berarti untuk mereset, clear-nya diisi dengan 0. Kalau untuk memakainya berarti clear-nya harus di-set 1 supaya bisa dipakai. Kalau nggak dipindah 1 ya itu isinya 0 terus. Nggak akan berubah. Oke, ini penjelasannya. Oke, penggunaan bukan di memory ya. Memory nanti beda lagi. Biasanya 2 dimensi kalau memory. Penggunaan di CPU. Jadi, CPU kalian itu punya penyimpanan namanya register. Panjangnya berapa tergantung arsitektur. Kalau CPU-nya 64 bit berarti 1 register itu panjangnya 64 bit. Terus jumlah register-nya banyak kalau di CPU. Kalau di X86 Intel itu ada RAX, RBX, dan seterusnya. Nanti belajar di OAK. Oke, untuk register ada pertanyaan dulu. Jadi, register adanya di CPU. Untuk CPU kalian kalau basisnya Intel berarti X86 64. Ini searching aja isi register-nya apa. Register-nya ada berapa buah untuk X86 64. Mana di sini ada. Nah, ini register-nya nih. Jadi, register-nya 64 bit. Karena arsitektur 64 bit. Kemudian, register-nya namanya apa saja yang di sini nih. Ada RAX, RCX, RDX, dan seterusnya. Nah, itu yang penggunaan register di dalam CPU untuk menyimpan data sementara. Jadi, data yang akan masuk ke ALU itu disimpan di register. Baru masuk ke ALU, nanti hasilnya disimpan lagi ke register di dalam CPU. Kemudian kalau mau ditulis ke RAM, baru dipindah ke RAM. Atau pindah ke hard disk atau kemanapun. Oke, jadi register ini penyimpanan sementara di CPU. Oke, lanjut ya. Kemudian shift register. Kalau shift register ini bekerjanya secara serial. Jadi, data masuk satu-satu. Nanti dia akan berjalan ke luar, ke out. Jadi, geser. Shift kan geser. Shift register akan berjalan kalau clock-nya jalan. Jadi, data in misalnya 0, masuk ke flip-flop yang pertama. Nanti setelah clock-nya jalan lagi, 0-nya akan dipindah ke flip-flop berikutnya. Karena output flip-flop pertama itu sebagai masukan D, flip-flop kedua, dan seterusnya. Nah, kalau di sini ini shift register 4 bit. Jumlah flip-flop-nya ada 4. Jadi, cara kerjanya serial. Masuknya satu-satu. Kalau yang register ini biasa, itu cara kerjanya paralel. Jadi, register 4 bit. Data masuk itu langsung 4 bit sekaligus. 4 bit masuk, 4 bit keluar. Ini secara paralel. Kalau yang shift register itu masuknya satu-satu serial. Kemudian, ini timing diagram. Maksudnya apa nih ya? Ini clock-nya. Kemudian aktifnya saat rising. Jadi, saat clock-nya rising, maka flip-flop-nya akan aktif. Jadi, ini in-nya nih. Harusnya in. In-nya satu. Kemudian, saat rising berarti Q0 akan bernilai satu. Karena yang D1 ini menyimpan nilai satu. Jadi, untuk cara kerja flip-flop, dia cuma sampling saat ini. Saat garis ini. Garis putus-putus. Nilainya berapa yang masuk, itu akan disimpan. Terus, Q1 ini masih 0. Ini asumsinya, Q sebelumnya 0 nih. Jadi, masih 0. Oke, kita fokus saja yang nilai satunya ini. Dan nilai satunya ini nanti akan geser. Seiring dengan clock-nya berjalan. Geser ke flip-flop selanjutnya. Oke, itu cara kerja shift register. Oke, contohnya untuk serial transfer. Jadi, untuk transfer data, itu kebanyakan kita pakai serial teknologinya. USB itu kan serial, universal serial bus, apalagi SATA, kalau hard disk pakai SATA, serial ATA. Pada zaman dulu pakai paralel ATA yang kabelnya kayak pita itu, pita lebar banget. Itu nggak bagus untuk aliran udara. Yang sekarang pakai SATA serial, itu lebih kecil kabelnya. Terus, untuk transfernya itu 1 bit, 1 bit. Jadi, ini dari misalnya A ke B. Atau gampangnya ini komputer A, kita mau transfer ke komputer B. Kemudian, seiring clock-nya berjalan, maka bit-nya akan berjalan juga satu-satu. Ditransfer ke shift register yang B. Ini bisa antar komputer, bisa antar device. Yang A dan B-nya ini. Bisa jauh, bisa dekat. Pokoknya dia transfer dari shift register A ke shift register B. Kemudian, ini ada looping. Nah, looping ini supaya isi yang dikirim nanti tetap ada. Jadi, supaya ada duplikasinya. Misalnya, dia mengirim 1101, setelah dikirim ke sini, ke B, itu datang 1101. Kalau nggak di looping lagi, masukannya 0, berarti shift register yang A kosong. Dibikin looping supaya datanya tetap ada di A. Jadi, seperti meng-copy. Kalau nggak pakai looping, berarti cuma transfer saja. Di-move, dipindah. Oke, itu untuk, contohnya untuk serial transfer. Kontrolnya ada shift control. Jadi, kalau shift control-nya bernilai 1, maka dia mulai transfer. Yang ini, yang shift control-nya 1. Berarti clock-nya bisa nyambung ke clock shift register A dan B. Oke, jadi shift control ini menentukan berapa kali harus di-shift. Jumlahnya tergantung dari register-nya. Registernya 4 bit, berarti shift control-nya akan aktif selama 4 kali clock. Supaya 4 bit-nya itu nyampe ke yang B. Dari A ke D. Oke, itu contohnya. Kemudian ini, ya ini contoh lagi. Di-isinya 1011. Ini yang di A. Kemudian shift control-nya aktif. Maka akan berpindah ke B setelah 4 clock. 4 siklus clock. Dipindahnya itu 1011. Yang di-transfer 1 dulu. Ini isi B ini yang sebelumnya ya. Jadi, nggak usah dipusingin yang ini. Ini isi sebelumnya. Isi register B yang awal. Jadi, dari A, 1011. Clock-nya jalan. Satunya ke B yang ini. Dari 1 ini, itu pindah ke B. Kemudian, pindah juga ke A bagian belakang. Jadi, dia geser ke belakang yang satu ini. Geser ke belakang. Jadi, ini tuh dari mana? Dari yang paling depan. Geser ke belakang. Jadi, 1. Jadi, shift-nya itu saya klik. Terus, sampai 4 clock. Nah, kalau udah 4 clock, T4. Itu datanya sudah berhasil di-transfer. Sumber 1011 ke B, ketujuan. Kemudian, di sumber tetap ada datanya. Di sumber tetap ada. Jadi, itu fungsinya looping ini. Ini berguna kalau misalnya pas ngirim ada kesalahan, error. Yang B minta lagi. Di A masih ada datanya. Kalau nggak di-preserve, nggak disimpan. Ya, B minta lagi yang nggak ada. Datanya sudah hilang. Oke, itu secantau untuk serial transfer. Oke, terus saya simulasi aja ya di logisim. Bentar, logisim-nya mana nih? Oke, ini yang register 4 bit. Simulasi. Simulasi ya. Simulasi ya. Tix enable. Titik ya ya. Nggak usah deh. Simulasi ya. Pakai manual aja tiknya. Ctrl-T. Nah, ini setelah rising. Ini dari 0 ke 1 clocknya. Dia akan mengambil input. Inputnya ini 4 bit nih. 0, 1, 2, 3 Nah karena inputnya 0 berarti Ya masih sama dengan yang Tadi, coba saya isi dulu 1, 0, 1, 0 Nah ini setelah clocknya rising Ini kan falling, kemudian rising Nah dia nyimpen Itu, nyimpen Isinya Isi dari inputan Kemudian Yaudah gitu aja Terus Kalau di clear berarti Dia di reset semuanya Ya clearnya ini asinkronus, gak usah nunggu Clocknya rising Kalau masukannya ini Sinkronus, menunggu Sinkronisasi dari clock Oke Ya ini masih clear ya, jadi clearnya harus Dinalin dulu Clearnya activate kalau disini Kalau dia Menyimpan inputan Kemudian control yang lain Kalau di logisim ada enable Ini enable Jadi kalau enable Dia akan Menerima masukan Kalau disable berarti dia menyimpan State sebelumnya Dia gak akan terpengaruh oleh clocknya Ini enable Terus ada 0 untuk reset Ada 1 untuk preset Preset itu mengeset isinya 1 Oke itu untuk yang register Simple ini ya Ini pakai di flip-flop Kemudian ini yang shift register Shift register itu Geser Jadi Locknya Otomatis saja ya Inputnya 1 Nah dia akan masuk ke Register pertama Terus geser ke berikutnya Satu lagi Nah dia akan geser Ini untuk Biasanya untuk transfer data Secara serial Oke itu shift register Untuk shift register Ini serial in Serial out Bisa juga Paralel input Jadi paralel input itu Inputnya dari Ya paralel Ntar Gak ada Kalau disini gak ada Jadi harus ditambahkan Rangkaian tersendiri Kalau pakai yang Dari logisimnya Itu ada Jadi Sudah disediakan Di modul memory Ini ada register Ini udah ada Tinggal diatur Berapa bit Defaultnya 8 bit Sini bitnya Kemudian ini inputnya Kemudian queue itu outputnya 0 untuk reset Terus enable Untuk Mengaktifkan Registernya Kemudian shift register Seperti ini Yang saya sudah pakai Ini 8 bit Defaultnya Bisa diatur Kemudian ini Masukannya Jadi 1 bit 1 bit Secara serial Keluarannya Serial juga Kemudian untuk Masukan paralel Bisa dari atas Ini Jadi Ini bit 1 Eh Bentar Gak ada ya Bit 0 ya Bit 0 dari belakang ya Bit 0 Bit 1 2 3 Dan seterusnya Sampai bit 7 Kemudian ini Kalau mau ngeload Loadnya harus di set 1 Nah Jadi Kalau mau ngisi sekaligus Bisa dari atas nih Input dari atas Terus Loadnya set 1 Untuk memasukkan Isinya Untuk shift register Cuma Kalau dari Yang sini Dari rangkaian Dasar dari Vplop Mana tadi Yang ini Nah ini harus Menambah rangkaian Kombinasional Untuk Loading paralel Jadi 4 bit Langsung masuk ke Ininya Registernya Untuk shift register Terus serial transfer Seperti ini Jadi bisa kita set Enable nya 0 Berarti belum di transfer Ke komputer B Misalnya Kemudian kita mau transfer data Misalnya 1.0.1.0 Berarti di enable Selama 4 Siklus clock Jadi Ini di enable 1 2 3 4 Dah Gitu Jadi Di transfer 1.0.1.0 Ke komputer B Untuk Serial transfer Terus untuk mengisi Register A Gak bisa dari Yang serial input Karena serial inputnya Dipakai untuk Tadi Untuk preserve Tadi untuk backup Jadi untuk loadingnya Pakai paralel Yang di atas ini Paralel input Jadi untuk nge-set A nya berapa Kalau di logisim kan Tinggal di klak-klik Klak-klik aja nih Untuk nge-set nya Jadi kalau di komputer Nanti pakai yang atas ini Untuk Mengisi Register Yang di sini Shift register yang A Kemudian Setelah sampai Ini juga bisa diambil nih Dari yang bawah nih Jadi diambil langsung Biasanya Kalau sudah sampai Ke komputer tujuan Itu Diambil Per 8 bit Biasanya 8 bit Karena 1 byte itu 8 bit Nanti Di komputer itu Untuk satuannya Bisa bit Untuk bitnya Untuk data itu 8 bit Satuannya byte Jadi satu karakter itu 1 byte 1 byte sama dengan 8 bit Jadi pas sampai Dihitung 8 kali Siklus clock Terus Diambil datanya Secara Paralel Nanti pakai Ini Ini output Ini karena 4 bit Ya Shift register nya Casing nya Ke Atas Nah terus Di Ambil aja Semuanya nih Pakai Harus pakai Splitter nih Splitter 4 4 Terus Hadap ke atas Nah tinggal Ditadahin aja nih Nah 10 10 Outputnya Nggak pakai yang serial Biasanya Karena Untuk data itu Satuan terkecil Adalah byte Satu karakter itu Satu byte Atau 8 bit Oke Terus Udah itu aja Untuk contoh Register Ada dua macam Register biasa Dan Shift Register Oke Sampai sini ada pertanyaan dulu Jadi ini kebanyakan Contoh ya Nanti ngitung-hitungnya Ada Kemarin Silahkan Kalau ingin ada yang Ditanyakan Contoh lagi Misalnya Saya mau Ngirim 00 11 Berarti Di Enable Selama 4 Siklus Tahunnya 4 siklus Dimana Nah nanti Pakai counter Jadi biar Otomatis Pakai counter Dia counting 0 sampai 3 Kalau udah 3 nanti Berhenti lagi Yang disini masih manual Kita ngitungnya Pakai manual 0 sampai 3 1 2 3 Nah gitu 00 00 11 Oke jadi untuk Biasanya untuk Kabel serial Itu ada 2 Jadi untuk data Dan clocknya Ini Kalau kalian temukan Di Apa ya Di jaringan Itu untuk Kabel serial Itu ada 2 Data dan clocknya Oke saya balik lagi Ke slide Stop sharing Oke kita lanjut Ke counter Jadi counter Itu Ya register Tapi dia Mengikuti urutan Untuk counting Dari 0 1 2 Dan seterusnya Kemudian Sumber clocknya Eh sumber Inputnya Bisa dari clock Sumber pulsa input Sebentar Sumber pulsa input Oh iya ini sumber clock ya Pulsa input itu sama dengan clock Jadi pulse untuk input Jadi sumber clocknya Bisa dari clock Ini untuk rangkaian Sinkronus Jadi semua flipflop Itu clocknya sama Atau bisa dari sumber Yang lain Ini untuk rangkaian Asinkronus Jadi masukkan clocknya Itu bisa dari Sumber yang lain Kemudian Jenisnya Ini Sinkronus Jadi intervalnya Tetap Kemudian Asinkronus Intervalnya Ya bisa Acak Oke Jenisnya ada Binary counter Jadi mengikuti Bilangan binar 0 sampai 2n Min 1 Yang ini 2 pangkat n Min 1 Misalnya Counter 4 bit Berarti dari 0 Sampai 2 pangkat 4 Min 1 0 sampai 15 Kategorinya Ada 2 Ripple counter Ini asinkronus Jadi clocknya Sumbernya Dari flipflop Sebelumnya Keluaran flipflop Sebelumnya Kemudian Yang kedua Adalah Sinkronus Yang paling Bagus Yang mana Kalau Aplikasinya Di Yang kecepatan Tinggi Misalnya Komputernya Gigahertz Pakai yang Sinkronus Karena yang ripple Ini untuk Propagasi Sinyalnya Lama Misalnya Counternya 32 bit Berarti dia harus Melewati 32 flipflop Baru yang flipflop Paling depan Terupdate Tapi kalau Untuk aplikasi Yang Tidak memerlukan Kecepatan tinggi Asinkronus Ini lebih Simple Rangkaiannya Lebih simple Oke Kita bahas dulu Yang ripple Ripple Counter Karena ini Asinkronus Nanti Dianalisisnya Agak Susah ya Karena Clocknya Sumbernya Bisa macem-macem Kalau yang Asinkronus Kan Clocknya Satu Jadi Tidak usah Kita pusingin Clocknya Yang masuk ke Tabel Cuma Inputan Flipflop Dan Outputnya Yang Asinkronus Ini Dari output Flipflop Itu bisa Masuk Sebagai Clock Flipflop Selanjutnya Kita Lihat Contohnya Sebentar Intinya Disini Jadi Untuk yang Asinkronus Terdapat Delay Delay Makin Lama Kalau Bitnya Makin Panjang Misalnya Counter 32 bit Berarti Delay 32 kali Delay Satu Flipflop Makanya Ini Tidak Dipakai Di Rangkaian Yang Kecepatannya Tinggi Yang Skalanya Ada Giga Hertz Clocknya Giga Hertz Itu Sampai Depan Update Itu Sudah Lewat Clocknya Clock Yang Selanjutnya Oke Ini Contohnya Ripple Counter Dengan Flipflop Jadi Kita Lihat A0 Ini Bit Yang Ke 0 Dan Seterusnya Sampai Bit Ketiga 4 Bit Kemudian Masukannya Count Ini Clocknya Jadi Kalau Clocknya Jalan Maka Dia Akan Counting Masuk Ke Clock Kemudian Semua T Flipflop Di Set 1 Ini Logic 1 Ini Konstanta 1 Masuk Ke Semua T Supaya Sifatnya Nanti Komplement Jadi Habis 0 1 Abis 1 0 Itu Kan Counting Kayak Gitu 0 1 0 1 0 1 Untuk Yang Bit 0 Kemudian Bit Ke 1 Itu 0 0 1 1 0 1 1 Dan Seterusnya Oke Kemudian Ini Reset Sama Semuanya Active Flow Kemudian Nah Ini Yang Beda Adalah Clock Masukkan Clock Untuk Flipflop Selanjutnya Jadi Untuk Flipflop Yang Bit 1 Itu Masukkan Clock Dari Keluaran Flipflop Yang Ke 0 Jadi Nyambung Jadi Semua Clock Ini Beda Terus Frekuensinya Juga Beda Nanti Untuk Yang Flipflop Yang Pertama Ini Frekuensinya Misalnya 1 Hertz Flipflop Kedua Ini Setengahnya Jadi Frekuensinya Setengah Hertz Lebih Lambat Lebih Lambat 2 Kali Lipat Terus Flipflop Yang Berikutnya Lebih Lambat 2 Kali Lipat Lagi Dari Yang Sebelumnya Atau Lebih Lambat 4 Kali Lipat Dari Yang A0 Dan Seterusnya Kenapa Seperti itu Karena Kita Lihat Polanya Pola Dari Counter Yang Kita Counting Kayak Gini Halnya 4 Bit Kayak Gini Saya Biasanya Kalau Nulis Gini 0 1 0 1 0 1 0 1 Dan Seterusnya Kita Pakai 3 Bit Saja Biar Simple Terus Yang Bit Kedua Itu Frekuensinya Setengahnya 0 0 1 1 0 1 1 Berarti Dua Siklus Dia Baru Pindah Ke Satu Jadi Dua Siklus Dua Siklus Terus Bit Berikutnya Ini Frekuensinya Lebih Lambat Lagi Setengahnya Nah Ini Counter Jadi Yang Bit Pertama Ini Yang Paling Kencang Misalnya Frekuensinya 4 Hertz 0 1 0 1 0 1 0 1 Terus Yang Bit Berikutnya Ini Setengahnya Frekuensinya 2 Hertz Misalnya 0 0 1 1 Berarti Tiap Dua Siklus Dia Berubah Terus Bit Ketiga Setengahnya Lagi Jadi Tiap 4 Siklus Clock Dia Baru Berubah Itu Dasar Dari Counter Yang Pake Asynchronous Yang Ripple Oke Itu Untuk Yang Ripple Counter Ini Penjelasannya Terus Ini Yang Pake Di Flip Flop Nah Di Flip Flop Intinya Kita Mau Komplement Berarti Yang Q Accent Masukkan KD Selanjutnya Agar Komplement Kalau Sekarang 0 Berarti Q Accent 1 1 Masuk Ke D Berikutnya Jadi 1 Komplement Ada Tambahan Ini Untuk D Flip Pop Yang Ripple Counter Ini Masih Tetap Simple Sama Karena Dia Pake Ripple Jadi Pembagi Frekuensi Ini Frekuensinya Misalnya 1 Ini Setengah Ini Seper Empat Ini Seper Lapan Ini Rangkaian Untuk Membagi Frekuensi Oke Untuk JK Flip Lebih Gampang Lagi Jadi Kalau Udah Dapat T J nya Masuk 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 Kedua Cabang Kedua J Dan K Jadi J Dan K Masuk Semuanya 1 Karena Ini Logic 1 Jadi J Dan K Masuk Konstanta 1 Oke Itu Yang Ripple Counter Nah Ini Sudah Dibikinin Kemudian Yang Perlu Diberhatikan Ini Clock Nya Active Low Ya Yang Ini Atau Saya Biasanya Ngambil Dari Q Accent Ke Clock Yang Sini Karena Yang Clock Nya Kan Susah Nih Yang Rising Atau Falling Kalau Di IC Kalau Nggak Active Low Untuk Clock Nya Maka Counter Terbalik Jadi Ini Count Up Counting Nya Dari 0 Ke 15 Kalau Ininya Bubble Nya Diilangin Actify Maka Count Nya Dari 15 Ke 0 Menurun Kita Cobakan Saja Di Logisim Sharing Ini Yang Counter Nya Sebentar Ini Yang T Yang Atas Yang T Ini Pakai T Flip Terus Yang Bawah Ini Pakai Di Flip Nah Intinya Kita Ingin Perilaku Flip Flop Nya Adalah Komplement Terus Frekuensinya Setengah Dari Yang Di Belakangnya Dengan Memasukkan Komplement Nya Ini Ke Flip Berikutnya Seperti Itu Jadi Ya Kayak Gitu Terus Untuk Count Up Counting Ke Atas Berarti Q Aksen Masuk Ke Clock Selanjutnya Ini Q Aksen Yang Masuk Ke Clock Selanjutnya Oke Kita Coba Count Ini Harus Diset Satu Dulu Kalau Yang T Kalau Yang Di D Ini Nggak Ada Kontrolnya Jadi Harus Pakai Tambahan Misalnya Pakai N Jadi Count Di N Dengan Satu Masuk Ke D Oke Saya Reset Keduanya Dulu Terus Ini Counting Oke Satu Ini Dari Belakang Ya Satu Kosong Dua Kemudian Satu Satu Tiga Kemudian Empat Lima Enam Satu Satu Kosong Dan Tujuh Kemudian Delapan Seterusnya Ini Countingnya Ke Atas Kalau Mau Countingnya Ke Bawah Nah Masukkan Clocknya Di Balik Dari Q Aksen Ke Q Nanti Dia Countingnya Ke Bawah Nantinya Masuk Ke Coba Countnya Di Nol Dulu Oke Reset Nah Setelah Setelah Saya Pencet Count Nanti Dari Nol Dia Akan Ke 15 15 Terus 14 Dan Seterusnya Oke Resetnya Di Nol Dulu 15 Kemudian 14 13 12 11 Dan Seterusnya Ini Untuk Counting Down Oke Untuk Mengatur Mau Naik Atau Turun Tinggal Ditambahkan Gate Lagi Disini Untuk Memilih Masukannya Dari Q Atau Q Aksen Harus Ada Gate Tambahan Kembalikan Lagi Terus Yang D Sama Jadi Untuk Mendapatkan Sifat Komplement Q Aksen Masuk Lagi Ke D Jadi State Selanjutnya Adalah Komplement Oke Kemudian Ini Ripple Jadi Update Terakhir Ke A3 Ini Yang Lama Misalnya Pas 15 Ke 0 Atau Dari 7 Ke 8 A3 Berubah Itu Update Agak Lama Bisa Disimulasikan Disini Simulation Jangan Enable Tapi D Klik Satu Satu Nah Di Step 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 Nya Apa Tadi Control I Cuma Nggak Saja Nih Nih Ini Tujuh Tujuh Nge-update Nguh 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 hit ctrl i dari 7 ke 8, nah ini update nya lama juga karena semua berubah, A0 berubah A1 berubah, A2 baru berubah, nah berubahnya satu-satu enggak berbarengan, baru A3 berubah jadi ini namanya ripple, berubahnya satu-satu dari belakang nah ini tidak cocok untuk rangkaian yang kecepatannya tinggi karena misalnya baru ripple ke depan clocknya sudah berubah lagi hasilnya enggak valid nanti untuk yang rangkaian kecepatan tinggi skala gigahertz itu pakai counter yang sincronus oke saya balikin lagi simulation enable terus oke 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 ini yang sinkronus seperti ini oh iya saya balik lagi ke slide ya sinkronusnya belum dibahas oke ini masih yang ripple ini yang pakai D ini yang pakai JK ya tinggal ini aja sih C dan K di set 1 itu doang terus nah ini kok enggak enggak nyambung JK nya oh ini ada bintangnya semua JK di set 1 oke kita lanjut yang sinkronus jadi untuk counter yang sinkronus itu masukkan clocknya sama jadi semua flipflop akan berubah pada saat yang sama enggak harus menunggu dari flipflop sebelumnya oke kita lihat ini contohnya ini bisa kalian susun dari yang kemarin desain rangkaian sequential jadi ya straightnya dari 0 ke 1 2 3 seterusnya sampai 15 ini masukannya eh ini keluarannya ya A0 sampai A3 kemudian masukannya clock clocknya semuanya sama sinkronus lalu ini untuk enable nya jadi kalau di set 1 dia akan counting kemudian ini bisa dilanjutkan ke flipflop berikutnya oke eh ini aja ya ya dah ini aja ya ini contohnya yang sinkronus jadi polanya itu untuk T berikutnya ini pakai JK bisa pakai T bisa karena masukannya sama nih J dan K sama ini masukannya dari enable J dan K ini dari yang N A0 dengan enable nya dan seterusnya ini dari nah dan seterusnya jadi pakai T aja lebih simple terus polanya seperti ini jadi untuk masukkan flipflop selanjutnya itu dari keluaran flipflop volume nya dan dari enable nya ini dari dari sebelumnya dan dari enable nya enable dan sebelumnya lagi ini yang terakhir ini sebenarnya inputnya ada 4 nih jadi ini 1 terus 2 terus 3 4 kalau semuanya 1 berarti yang flipflop terakhir ini berubah contohnya kalau dari 7 ke 8 kan ini 1 1 1 ini enable 1 berarti flipflop yang A3 ini akan berubah dari 0 ke 1 atau dari misalnya 15 ke 0 ini kan 1 1 1 15 kan 1 1 1 1 1 1 1 ini 1 juga enable nya di N jadi 1 maka akan komplement dari 1 ke 0 balik semuanya ke 0 oke ini yang sinkronus counter polanya seperti ini ada tambahan gate N untuk tiap langkahnya oke kita lanjut ke BCD kalau BCD berarti 0 sampai 9 kita butuh berapa flipflop ambil yang paling besar 9 1 0 1 berarti kita butuh 4 flipflop nah ini 1 0 0 1 jadi jalannya dari 0 sampai 9 balik lagi ke 0 oke ini contohnya yang BCD ripple counter latihan analisis ini bercanda ya ini rangkaian asinkronus gak bisa kita analisis pakai yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya cuma bisa dikira-kira aja jadi yang ini sifatnya adalah Q1 ini komplement kalau ya tiap clocknya jalan jadi tiap countnya jalan dia akan komplement bisa kita lihat dari polanya nih 0 1 01 yang belakang ya 01 01 01 nah berarti dia cuma komplement aja untuk tiap clock berjalan terus yang Q2 ini yang digit kedua dari belakang itu dia akan komplement kalau Knya selalu 1 ya berarti dia akan komplement kalau Jnya 1 Jnya 1 itu saat Q8 itu nilainya 1 Q8 nilainya 1 dia akan komplement eh benar gak sih bentar iya Q8 nilainya Q8 nilainya 0 ya 0 kalau di 0 berarti Q aksennya 1 iya jadi kalau Q8 0 dia akan komplement kalau Q8 1 dia akan 0 1 berarti reset dia akan 0 oke kalau Q8 nya 0 bentar saya pusing sendiri dia akan beli 1 kalau Q8 0 kalau Q8 0 dia akan komplement oke ini lewat aja ya karena di luar bahasan saya bahas detail juga nanti gak keluar ujian kenapa di luar bahasan karena ini rangkaiannya asinkronus jadi masukkan clocknya ini gak bareng clocknya kan dari nah ini kan ada ada Q1 masuk ke clock sini jadi Q2 akan aktif kalau Q1 nya ini dari 1 ke 0 berubah harus lihat 3 itu JK dan clocknya karena clocknya gak sama tiap clocknya masukannya beda analisisnya lebih panjang lagi untuk yang asinkronus oke ini saya lewat oke latihan nah ini aja nih yang sinkronus ini bisa kita design dan bisa kita analisis karena yang kita pelajari yang pertemuan sebelumnya sinkronus jadi rancang BCD counter dengan TV flop tentunya yang sinkronus karena di tabelnya kita gak usah mikirin clock masing-masing flip flop disini gak ada clocknya karena clocknya sama semuanya jadi gak usah kita masukkan ke tabel jadi yang TFF itu nanti ini lihat di tabel eksitasi untuk isiannya flip flop input ini gampang untuk yang T kalau dia berubah berarti inputnya 1 kemudian state-nya dari 0 ini 0 0 sampai 9 1 0 0 1 terus state selanjutnya ikut aja dari 0 ke 1 dari 1 selanjutnya 2 dan seterusnya oke kemudian output ini gak ditentukan di soal ya outputnya ini ini berarti kalau sudah dari 9 ke 0 sudah overflow itu outputnya 1 berarti dia udah reset lagi ke 0 oke selanjutnya adalah ya tinggal dibikin kmapnya nah tentunya ngisi dulu nih input flip flop misalnya ini 0 ke 0 berarti 0 gak berubah 0 ke 0 0 ke 0 terus ini 0 ke 1 berarti berubah 1 terus yang berikutnya 0 ke 0 hingga berubah 0 0 kemudian 0 ke 1 yang Q2 berarti T untuk Q2 1 1 ke 0 berubah berarti T untuk Q ke 1 Q1 itu 1 sebentar ini nama variabelnya pakai ini ya Q8 Q4 Q2 Q1 ini nama variabel terserah sih saya lebih prefer yang ABCD aja nulisnya lebih gampang oke udah dapet semuanya untuk input flip flop dan outputnya kita gambar kmapnya untuk menentukan persamaan jadi bikin kmapnya nah kmapnya yang bawah ini gak ada kan yang bawah kalau gak ada berarti don't care coba saya contohkan ya yang yang Q1 ini 1 semua ini paling gampang nih 1 Q2 terus oke saya gambar dulu di kmap 1 2 3 2 3 5 5 6 6 8 8 9 10 10 10 oke kita ambil yang paling susah aja yang Q8 TQ8 0000 00 01 01 kemudian 01 01 gini kan yang bawahnya gak ada berarti don't care oke nah gini kenapa don't care ya karena don't care kan BCD kan BCD 0 sampai 9 jadi yang bawah gak dipakai kemudian kasih label tadi tadi Q8 ya susah bikin nama A aja ya A B C D terus dicari temen-temennya yang bersama samping-sampingnya nih A ini kemudian cari lagi ini satu ini belum ada temennya yang bawah oke jadi yang Q8 atau saya nyebutnya A gitu ya yang A ini yang Q8 sama dengan AD tambah ini BC BCD yang Q8 kita lihat ini AD plus ini BCD oke ini yang Q8 yang lain sama juga dibikin KMF-nya kemudian yang 10 sampai 15 kotaknya don't care oke terus oke yang ini ada pertanyaan dulu untuk contohnya ada Pak jadi untuk contohnya itu kan ada itu tabel persamaan di akhir itu sebenarnya termasuk dari sebagian dari soal atau emang kita cari dulu Pak persamaan yang mana itu yang di akhir titik 1 sama dengan 1 itu yang kita cari karena kan terakhir kan gambar logik diagram gambar rangkaian saya kira itu dikasih toal kalau kayak gitu enggak ini karena saya pakai PDF-nya jadi kan dari tabel udah dapat tabelnya terakhir kan gambar diagram kan enggak mungkin kita langsung gambar nih dari tabelnya karena kan diagramnya nanti jadi panjang banget makanya disederhanakan dulu dengan game map dapat persamaannya yang kemarin tuh coba kalau gini kan susah nih dari tabel nih mau gambar rangkaian yang Q1 gampang nih satu semua yang Q2 ini gimana nih gambar rangkaiannya gimana harus pakai game map lepet yang Q2 ini yang paling sederhana terus Q4 nah ini kan bingung juga kita mau gambarnya gimana nih masa yang dari sini 011 berarti Q2 kali Q1 plus mana lagi yang ini Q4 kali Q2 kali Q1 plus lagi kalau ada nah itu kan rangkaiannya jadi tidak efisien jadi disederhanakan dulu dengan game map baru digambar untuk mendapatkan rangkaian yang paling minimal ini jadi langkahnya seperti kemarin untuk desain bikin state diagram dulu state diagramnya seperti ini sudah kan terus dari state diagram masukkan ke tabel state ini present ke next present ke next dan seterusnya nih 10 baris kemudian karena pakai T T flipflop maka tambahkan kolom untuk masukkan flipflop dari T yang ke 1 sampai T yang ke Q8 ini 4 kolom kemudian isi kolomnya pakai tabel eksitasi ini kalau pakai T flipflop atau jk flipflop harus ada tambahan kolom ini kalau pakai D dari sini langsung next state langsung ini langsung dibuat game mapnya kenapa langsung karena next state untuk D sama dengan kayak gimana sih kan next state sama dengan masukkan D jadi ini sudah sama nih jadi mau dibikin flipflop input untuk D juga isinya sama dengan next state kalau yang D berarti cukup sampai sini buat game mapnya dari sini next state kalau T atau jk tambah lagi kolom untuk masukkan flipflop yang ini sudah dapat masukkan flipflopnya cari persamaannya nah ini sudah dapat persamaannya dari game map terakhir adalah di gambar gambarnya ya jadi gambar aja sesuai dengan persamaan yang ada oke saya contohkan yang di logisim hasilnya seperti ini ini tadi contoh yang sinkronus harus di enable dulu 1 2 3 ini dari bawah ke atas speednya terus untuk yang BCD seperti ini yang ripple kemudian nah ini kalau disuruh analisis juga agak susah juga saya karena masukkan clocknya beda-beda yang clock ini terus mungkin analisisnya secara deskripsi aja gak bisa secara apa ya persamaan atau yang lain ini yang sinkronus ini hasilnya seperti ini untuk kontrol countnya bisa dari sini yang T nya nih kalau diset 0 maka dia gak akan counting terus ini 9 ya 9 dia 0 1 2 3 seterusnya sampai 9 dia kembali lagi ke 0 ini dah 6 7 8 9 balik lagi ke 0 oke ini yang sinkronus yang kita pelajari jadi masukkan clocknya 1 jadi gak usah kita masukkan ke analisis untuk perilaku clocknya karena semua flip-flop masukkannya sama untuk clocknya oke oke kalau di logisim ini kan kita buat dari awal kalau untuk di logisim ada yang sudah jadi jadi tinggal pakai aja nih untuk counter counter nah ini terus ini counternya bisa di set mau berapa bit misalnya 8 bit ini dalam hexadecimal ya 0 0 nya ini ini juga sama yang register untuk isinya ini dalam hexadecimal misalnya counter 4 bit seperti ini kemudian bisa kita set countingnya sampai mana defaultnya sampai 15 untuk 4 bit 0 sampai 15 kalau countingnya sampai 9 yaudah set aja 9 kemudian eh 9 0x harus dalam hexadecimal 0x 9 dikasih awalan 0x tunggal kamu 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 disetting 5 1 f 8 f 4 9 gak mau ini gak mau di atur nih ya maksimalnya eh bisa nih tadi kok gak mau oh ada bugnya jadi settingnya masuk cuma pas kita enter dia balik ke awal dia harus di klik keluar dulu masuk nih 0-9 oke untuk ngetesnya pakai clock harus pakai clock ini masuk ke sini clocknya terus kontrolnya ya ini udah jalan masukannya clock aja tadi maksimal 9 jadi kalau udah sampai 9 dia akan balik lagi ke 0 8 9 0 nah ini yang output tadi namanya carry kalau disini jadi kalau maksimumnya sudah tercapai 9 ke 0 makanya carry-nya 1 kalau di logisim nyebutnya carry 9 ini maksimum carry-nya 1 ini control untuk counting jadi kalau nggak reset otomatis dia counting ini ini untuk memasukkan mengeset nilai di dalamnya nilai register di dalamnya kemudian nah ini kontrolnya nih untuk ngelode jadi untuk memasukkan nilai ke counter ini d nya diisi data kontrol load nya diisi di set 1 tapi untuk basic nya cukup pakai clock aja nih yang diaktifkan oke itu yang modul di logisim stop sharing balik lagi ke slide oke kemudian counter dengan state yang tidak dipakai ini dari 0 sampai bentar ini gimana 0 1 2 kemudian 4 5 6 nah seperti ini kemudian yang tidak dipakai itu state 3 dan 7 kalau awalnya state 3 dia akan langsung menuju ke state 4 kalau awalnya state 7 dia langsung ke state 0 dan siklusnya akan berjalan gak akan lagi ke state yang 3 dan 7 jadi ada 2 state yang tidak dipakai kemudian persamaan input bisa disedamakan dengan kondisi downcare oke kita coba yang ini ya ini gak ada jawabannya kalau yang tadi kan udah ada nih yang BCD sinkronus oke ini udah diberikan diagram state kita lanjut ke tabel state present kemudian nextnya saya pakai ABC saja biar simple kemudian outputnya tidak ada inputnya tidak ada jadi hanya perpindahan state saja oke oke 00 01 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 terus nextnya seperti counter biasa kecuali dia gak akan ke 3 dan 7 dari 0 ke 1 1 ke 2 2 ke 3 2 ke 4 ya ntar cek dulu 2 ke 4 terus 3 ke 4 juga kemudian 4 ke 5 5 ke 6 terus 6 ke 0 langsung balik 7 ke 0 kita cek dulu 6 ke 0 7 ke 0 oke ini state table nya terus tinggal kita lihat disuruh pakai apa pakai D kalau D berarti next state sama dengan input D disampingnya aja ya berarti di next state udah terus kita cari untuk D yang A eh berapa 8 ya oke D yang A 0011 terus 1100 oke ini sama dengan kasih label dulu A B H oke apa nih yang B A oke ada yang tau A B A A B A B A A A A A A B A B B terus saya simpelnya aja ya sampai sini udah cukup jadi A B aksen plus A aksen D nah itu sama dengan sampai sini udah cukup kalau mau dilanjutkan mau diganti ke XOR silahkan fungsinya apa ini untuk menyederhanakan gambar rangkaian nanti cukup pakai satu XOR aja oke lanjut ke yang DB 01 00 01 00 ini gampang juga nih 01 01 apa nih CB aksen C iya C B iya B aksen C terus terakhir yang DC C gampang juga nih 11 ini C Akseng Akseng oke B aksen C aksen oke udah selesai tinggal di gambar bersama input udah logic diagram nah logic diagramnya di gambar jadi buat 3 flipflop ABC ok 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 Ini D. Kasih nama ya. Soalnya kalau ngarikasin nama itu nggak jelas D atau T atau JK. Terus ini untuk lock-nya. Terus output-nya. Tinggal gambar sih. A, X, or, B. Berarti masukkan ini. A, X, or, B. Tambar gate-nya. Nah, masuk ke D, A. Oke, terus yang D, B, B aksen C. B aksen C. Berarti C-nya ngambil dari sini. Ini D, N. B aksen ngambil dari sini. B aksen C. Kemudian D, C. B aksen C aksen. C aksen ngambil dari bawah. B aksen C aksen. B aksen. B aksen C aksen. Yang ngambil dari sini. kurang klok ya jangan lupa nih biasanya saya kelupaan kalau Hai gambar kloknya kloknya sinkronus masukkan klok oke ada pertanyaan untuk contoh ini enggak ada kita lanjut ke slide-nya Hai mana ini ya kemudian cobalah dengan JK dan T ini wajib enggak ya ya silakan dicoba ya untuk JK atau T berarti harus membuat kolom masukkan flip-flop bisa contohkan yang yang JK atau tik-tik aja ya yang jika harus pakai contekan tabel eksitasi FF input misalnya kita pakai T berarti ada ta tb tc nah harus dicari dulu dari tabel eksitasi Hai kifokus ke A 0 ke 0 nggak berubah 0 ke 0 tidak berubah 0 ke 1 berubah 1 ke 1 tidak 1 ke 0 1 ke 0 yang b 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1-0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 terus yang C 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 yang T kalau ditanya JK ya harus dikerjakan kalau soalnya nyuruhnya pakai JK cuma saya agak males aja untuk isi tabelnya harus pakai contekan FF input ini kalau soalnya mintanya pakai JK panjangkan jaka jdkb jckc terus ya diisi kayak tadi abaikan yang T nih kita nyoba yang JK oke 0 ke 0 itu apa kemarin ya lupa sih riset atau tetap 0 0 atau 0 1 0 X oke saya izin contekan dulu ya takut salah nih 0 0 0 X 0 1 0 ke 1 berarti set atau komplement iya 1 X iya 1 X terus 1 0 1 0 itu komplement 1 1 atau riset oke 1 tidak berubah atau set nah nah kita contekannya nih sampai mana tadi yang A ya 0 0 terus 0 0 itu 0 X kemudian 0 1 1 X 1 X 1 X kemudian 1 0 eh 1 0 sampai mana sih tadi 1 1 ya 1 ke 1 berarti X 0 X 0 1 ke 0 X 1 X 1 oke itu dan seterusnya baru dibuat keymap dari FF input untuk JK atau untuk yang T terus terakhir di gambar oke sampai sini saja untuk materi UAS untuk memori ini nanti dibahas di mata kuliah organisasi komputer ya nanti aja nih ya random access memory jenis RAM yang dibahas di radic yang ini static RAM yang pakai flip flop ini namanya static RAM ini dipakai di register dipakai di cache yang paling cepat ini static RAM kalau yang di RAM atau di memory ya RAM kan nyebutnya di memory komputer pakainya dynamic RAM ini lebih lambat karena perlu refresh kalau yang static RAM kan nyimpannya di flip flop itu langsung baca aja gak perlu refresh langsung tulis langsung baca oke itu aja untuk materinya ya ada pertanyaan silahkan berarti nanti abis ini langsung ya itu kalau nanti model soal wasp itu kayak gimana pak pilihan ganda esai belum tahu ini kayak gini kayak yang di LMS kan udah ini kayak ada di LMS ya pak iya kayaknya sih soalnya seperti itu kemudian kalian kerjakan di kertas nanti di scan di kumpulkan lagi di LMS yang ini nih nah nah seperti ini biasanya seperti ini 5 soal yang atas ini kombinasional nanti kalian belajar decoder dan multiplexer yang paling banyak keluar ini kalau yang nomor 1 ini game map biasa nih game map biasa nomor 2 ini decoder nomor 3 multiplexer kemudian nomor 4 nomor 5 yang nomor 4 biasanya analisis seperti ini buat tabelnya buat diagram statenya kemudian deskripsi fungsionalnya kira-kira rangkaian ini ngapain nih kerjanya ngapain yang nomor 5 ini design dipakai jk 2 input tf dan seterusnya nanti buat tabel statenya nah biasanya sih seperti ini kemudian karena kita daring ya berarti kalian kerjakan nanti di kertas 1 lembar 1 nomor biasanya kemudian scan kemudian kirim lagi di upload lagi ke LMS seperti itu oke ada lagi yang ingin ditanyakan soalnya udah dikerjakan nih soal latihannya belum sih pak baru di ya udah silahkan dicoba nanti tapi nih jatuhnya wajib atau buat latihan dong pak buat latihan aja oke ya kan kalian juga kan yang untung kalau latihan yang tipe soalnya gak jauh-jauh dari ini tinggal di bolak-balik aja sih oke kalau tidak ada sampai sini saja untuk kuliah hari ini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak sebentar pak iya sebelumnya saya dari Radika 2 ingin menguntikannya terima kasih banyak pak selama ini kita telah diajarin ilmu-ilmu yang bapak banyak sekali kemudian apa ya saya juga sekaligus atas sama teman-teman mewakili itu minta maaf sebesar-besarnya kalau selama mengajar gitu ada kesalahan dan sebagainya nah gitu ya mungkin sama-sama kalau dari komitinya ada mau ditambahin terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih atas bantuannya selama ini iya mungkin ini ya pak mau foto barangnya gimana nih iya silahkan ada ini ini pak kasih apa-apa aja teman-teman apa backgroundnya gitu maaf nih pak ambil fotonya yang ada di iya jadi malu dan silahkan gimana nih masih ada yang ingin yang mau aja gak usah dipaksa oke pak oke ya saya mulai ya oke hitungan mundur tiga dua ya gak bisa ya bentar screenshot saya gak bisa tunggu dulu sur tunggu banyaknya on cam oh yaudah deh masih nunggu dulu dah masih nunggu ya pak teman-teman ada tiga dua oke ada tiga puluh dua orang gimana masih nunggu dulu halo 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 Terima kasih.